Era pandemi ini, digital melayani itu sudah menjadi satu kebutuhan. Ya, kita kembali lagi nih. Oke, Bu. Ternyata, banyak sekali juga pertanyaan yang dari sahabat ATR BPN. Salah satunya adalah, seberapa besar sih Pak servernya? Oke, besar fisiknya atau besar kapasitasnya? Ada juga kan, kayak kita badan gede doang gitu ya, tapi kapasitasnya kurang gitu ya. Sama juga, dulu server itu untuk nyimpen data satu iPhone aja, dulu servernya segede pesawat gitu ya. Sekarang kan server makin lama makin kecil. Tapi saya bicara mungkin kapasitasnya pertanyaan Ibu ya. Jadi kapasitasnya itu, kita lebih dari cukup untuk menyimpan data 125 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, biarpun sekarang masih 71, plus transaksi-transaksinya. Jadi, bahkan kita juga didukung dengan redundancy. Redundancy itu artinya kita simpan itu di dua tempat ya, dengan ada backupnya di DRC kita, Disaster Recovery Center kita. Jadi, gak usah khawatir pertanyaan itu saya jawab dengan sangat yakin, sangat cukup gitu ya. Kita sekarang ini posisinya lebih dari cukup untuk nyimpan data-data itu semua, Bu. Tapi kan kalau kita ketahui, handphone aja suka di-hack, ATM bisa di-jebol. Gimana dengan keamanan data sertifikat ini, Pak? Jadi, kami meyakini, bahkan dunia juga meyakini, kalau yang namanya digital, yang namanya elektronik, pasti lebih aman dari yang manual, dari yang kertas. Itu, jadi kenapa kita pindah? Lebih ke, karena memang kalau kertas itu, kita gak yakin tuh. Nih, contohnya ya, kertas itu, orang sekarang bisa nge-printer sekarang udah makin canggih, ya kan? Nyetak kertas, itu bisa tinggal beli kertas karton tebal, dengan cetak printer yang canggih udah gak ada bedanya kasarnya gitu. Mau ada perforasi jaman dulu ya, itu juga bisa dipalsuin. Nah, dengan adanya sertifikat elektronik, kita banyak tuh pengaman-pengamannya, pengaman-pengamannya mulai kita taruh QR Code, QR Code-nya bahkan kita pasang dua tuh, untuk yang data-data yuridisnya, sama data-data spasialnya. Kemudian kita juga pasang hash code, nomor kita, kalau di blanko sertifikat, nomornya tuh urut tuh, Bu. Habis nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Jadi, orang kalau mau malsuin yang tahun 75, gitu, tahun 90, dia, oh kayaknya tuh nomor segini, apa segini tuh, dia dengan mudah. Nah, sekarang ini nomor kita, kita buat random, alfanumeris, sehingga orang gak akan bisa nebak nomor sertifikatnya yang baru. Dan yang terakhir, kita tambahin tuh, tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini, beauty-nya atau kecanggihannya adalah, kalau kita di tanda tangan kertas nih ya, habis saya tanda tangan, tanda tangannya ada dokumen kan bilang, namanya Ibu Yuli, tanggal lahir segini, 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 terus saya tanda tangan nih, saya Kepala Kantor tanda tangan. Begitu selesai tanda tangan, ada orang Nip X, bukan Nip X lah, pakai, ada teknologi Bu, namanya teknologi Baiklin ya, itu bisa digini-giniin, nah, itu nama Bu Yulia bisa saya ubah jadi Julius gitu ya, dan tanda tangan saya tetap masih ada dong, ya kan, nah kalau di tanda tangan elektronik, saya udah tanda tangan elektronik, terus namanya Bu Yuli dirubah jadi Julius misalnya, tanda tangan elektronik saya jadi hilang, atau tidak valid lagi. Jadi, dia bahkan bisa mengamankan, mengamankan dokumen atau sertifikatnya pas ke tanda tangan. Kalau sekarang setelah di tanda tangan, begitu nanti dirubah datanya, tanda tangan saya tetap ada. Begitu dipanggil polisi, benar gak di tanda tangan Pak Firgo? Benar, ini namanya Julius, tapi perasaan saya dulu nulisnya Yuli gitu ya, tapi kan kita gak bisa buktiin, karena teknologinya bisa dihapus dengan sangat canggih, bisa diganti kayak film-film di ini, di Mission Impossible gitu ya. Pak, ini kan masih menggunakan tanda tangan elektronik, kenapa tidak menggunakan QR kode? Dua-duanya pakai Bu. Jadi QR kode itu kita pasang di, nanti mungkin ditampilin ya, kita ada QR kode yang di atas, nah itu, kalau kita tembak pakai HP gitu ya, atau pakai alat pembaca QR kode reader, itu dia akan menunjukin, oh ini sertifikatnya namanya siapa Bu. Di sini kan sertifikat nih, udah ada sertifikat. Jadi sertifikat tuh bayangannya kayak, kayak kertas aja, cuma bentuknya dokumen elektronik gitu ya. Ada namanya Bu Yuli dan lain-lain. Nah begitu QR kodenya ini kita tembak, dia akan langsung nampilin nih data yang ada di database kita. Kalau namanya benar, ya berarti benar dong gitu. Kalau misalnya ini udah diganti jadi Julius, ditembak, di sini keluarnya namanya Bu Yuli kan. Ya berarti beda nih, berarti ini diragukan nih sertifikatnya nih, pasti udah ada perubahan atau modifikasi. Begitu juga ada gambar bidang tanahnya, ada QR kodenya juga kita pasang gitu. Terus tadi di samping tadi tanda tangan elektronik. Jadi kita punya pengamannya QR kode, tanda tangan elektronik, hashtag, dan beberapa pengamanan lainnya. Kedepan juga kita akan coba kembangkan pengamanan-pengamanan lain yang sifatnya membuat itu imutable, atau tidak bisa dibalikan dan lain-lain. Dan sekarang masih dalam proses pengembangan yang terus-menerus untuk meningkatkan keamanan. Pak, apakah sertifikat elektronik ini dapat digandakan? Sertifikat elektronik dapat digandakan? Boleh, boleh. Maksud saya gini, digandakan gini, digandakan itu kan kita ketahui ya, kalau analog itu ada sertifikat yang terbit satu bidang tanah atas nama dua orang. Oke. Digandakan, maksudnya seperti itu. Apakah dengan sudah elektronik ini hal demikian masih bisa terjadi? Jadi sertifikat elektronik ini digandakan, ya bisa digandakan. Bukan diperbanyak loh Pak ya. Tapi kalau begitu digandakan, terus namanya diganti, ya kan, atau NIB-nya, nomor ID-nya diganti, atau namanya diganti, itu langsung kalau kita buka di aplikasi Adobe Reader gitu ya, PDF, sekarang sudah banyak tuh orang, itu tinggal buka aja di atas tuh, validasi panel atau signature panel. Langsung di situ kelihatan tuh, invalid. Jadi sebetulnya masyarakat awam, siapapun, anak-anak SMA, orang biasa, itu sangat bisa melihat apakah sertifikat ini masih valid atau enggak gitu. Jadi kalau tadi digandakan, ada perubahan, begitu dibuka di Adobe Reader, nanti mungkin disampaikan, buka Adobe Reader, ada signature panel gitu ya, langsung kelihatan tuh, body invalid gitu. Pak, kita antisipasi enggak? Kalau nanti kita ketemu nih masyarakat, dia enggak paham tentang apa itu elektronik. Bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat? Saya pikir edukasi ini enggak cuma kita aja, enggak cuma tanggung jawab ATR BPN. Ini tugas kita semua, kita sendiri, termasuk tugas kita selaku anak dari orang tua kita, tugas dari pemerintah, Kominfo, kementerian-kementerian lain. Bahwa manusia Indonesia harusnya melek digital, melek elektronik. Melek teknologi. Tapi misalnya mereka tidak bisa sama sekali, yaudah, stay aja di situ kan. Ya kita nunggu nanti mereka balik nama aja, atau mereka ngewarisin ke anak ya. Atau juga, apa namanya, umur struktur usia juga kan makin-lamak makin naik, naik, naik gitu. Dan makin-lamak makin berkurang juga. Masyarakat itu pasti akan berevolusi lah, cepat. Jadi mungkin sama pada saat kita dulu mengganti blanko, sertifikat lama yang masih bola dunia, kepada sertifikat baru, yang logo baru ya Pak. Jadi kita menunggu sifatnya ya. Betul, dan itu kan juga never ending proses kan. Sampai hari ini masih ada. Karena mereka emang enggak mau warisin, enggak mau balik nama dan lain-lain. Nah prosesnya kurang lebih sama seperti itu. Pak kalau untuk mendigitalkan, dari analog ke elektronik, itu butuh biaya enggak sih Pak? Tidak, tidak butuh biaya. Jadi masyarakat misalnya tinggal balik nama aja, biayanya biaya balik nama gitu. Biayanya biaya jual beli, biayanya biaya hak tanggungan. Dan otomatis kita akan keluarkan sertifikat yang baru. Kalau mereka mau alih media, mereka alih media aja langsung ke kita. Kita akan validasi nih, validasi juridisnya, data-data kepemilikannya, validasi bidang tanahnya, kemudian validasi orangnya juga. Betul enggak orangnya adalah yang pemilik pemegang tanah. Nah, jadi itu sebetulnya win-win ya. Masyarakat juga untung, punya sertifikat yang lebih, yang elektronik dan lebih aman. Kita juga untung juga, kita dapat data yang benar, data yang valid, karena masyarakatnya datang sendiri. Pak, ini kita bicara tentang sertifikat ini, pasti satu saat akan dijual, dialihkan. Kita ini sudah punya sertifikat elektronik, kita merupakan jual beli. Jual beli. Apa yang harus kita kasih ke calon pembeli ini? Apa kita kasih link-nya? Atau kita harus print-kan untuk keamanan dokumen kita? Kalau kita kasih semua nanti dia tahu dong? Jadi enggak Bu, jadi ada namanya sentuh tanahku ya, aplikasi sentuh tanahku. Kita bisa, misalnya saya penjual ya, saya kasih ke pembeli adalah link-nya, atau nomernya, dan saya bukakan akses kepada pembeli untuk melihat apakah betul datanya adalah data milik saya. Saya juga bisa melakukan pengecekan mandiri lewat sentuh tanahku. Kemudian setelah itu selesai, ya kita sama-sama ke PPAT. Di PPAT kita tinggal sebut saja bahwa saya punya sertifikat ini, nomor ini, sudah PPAT nanti tinggal input, dan PPAT akan membandingkan tuh data yang ada di database dengan data sertifikat elektronik yang ada. Jadi sebetulnya ini, apa namanya, masyarakat akan lebih diuntungkan, Cuma kalau bagi masyarakat yang lebih sek, kalau punya print out, monggo aja di print, atau di figura. Jadi kalau kita dengar tadi itu bahwa sertifikat elektronik itu adalah datanya. Ya Pak ya, datanya. Sehingga nanti kalau dia sudah beralih dari analog ke elektronik, dia kan tidak butuh fisik. Nah, kita ketahui bahwa berhubungan dengan PPAT itu sudah online. Berarti dengan sertifikat elektronik, masyarakat bisa tidak ketemu PPAT melakukan online. Atau sudah ada mekanisme begitu atau bagaimana? Nah, sekarang ini kan PPAT kan tugasnya, misalnya jual beli ya, PPAT itu kan memastikan bahwa kedua belah pihak adalah manusia. Maksudnya pemegang haknya gitu ya. Jadi nanti PPAT wajib memastikan nih bahwa yang datang itu betul-betul Bu Yuli. Itu yang pertama. Nah itu ada tekniknya tersendiri tuh, dengan KTP Reader dan lain-lain yang nanti akan kita kembangkan untuk itu. Terus yang kedua adalah Bu Yuli kan punya sertifikat elektronik, ya kan? Sertifikat elektroniknya tinggal dikasih aja nomornya ke PPAT. PPAT ngecek dong ke database BPN. Kalau sama yaudah benar, Bu Yuli berarti berhak melakukan penjualan. Dan pembeli juga gitu, tinggal kita masukin KTP-nya dan lain-lain, nanti sertifikat elektroniknya kita ganti. Jadi di dalam sertifikat elektronik ini, kita hanya mencantumkan pemilik terakhir. Kalau di sertifikat kertas dulu, itu semua kita tulis tuh ya. Jadi dulunya Haji Badu dijual ke Bu Yuli, dipinjem ke bank, terus habis itu udah lunas, sekarang dijual ke Pak Ahmad. Itu semua ada ditulis gitu. Nah sekarang kalau ini yang ditulis adalah yang terakhir aja. Tapi data itu tetap ada? Semua data itu ada di dalam database transaksinya. Pak, kita ketahui kalau kita penyerahan sertifikat, itu kan fisiknya. Kira-kira Pak, ke depan kalau kita sudah sertifikat elektronik, kalau penyerahan sertifikat bentuknya seperti apa ya Pak? Beneran apa bohongan ya? Maksudnya penyerahan benerannya apa penyerahan simbolisnya? Kalau penyerahan benerannya, ya sebetulnya dia langsung kirim by email. Nah ini penyerahan benerannya ya. Penyerahan secara seremonialnya. Kalau seremoninya, monggo aja. Yang suka pakai print out, ya di print. Ya kan, pakai figura dikasihin. Yang mau fancy dikit, pakai iPad lah. iPadnya dikasihin. Tapi jangan lupa ya balikin lagi ya. Gitu ya. Yang mau fancy dikit. Tapi sebetulnya tanpa itu pun, sertifikatnya sudah diserahkan. Sudah diserahkan. Itu kan cuma seremoninya aja. Mungkin ini yang nanti agak lebih menarik. Karena kan itu secara visual ya. Kita melihatnya. Mungkin selama ini kalau sertifikat itu kita angkat, Mungkin nantinya handphone yang diangkat. iPad lah agak gedean ya. Agak gedean. Saya rasa itu sementara Pak Virgo Kapus Datin terkait dengan sertifikat elektronik. Kita akan ketemu lagi nanti. Oke. Tentunya tidak hanya sampai di sini. Masih banyak yang harus kita obrolkan. Yang kita harus sosialisasikan. Yang pasti sahabat ATR BPN. Kantor Pertanahan dalam Hihal ini. Pasal 16 ayat 3. Di mana kepala kantor akan menarik sertifikat yang ada di masyarakat. Itu tidak akan terjadi. Tidak ada kepala kantor yang akan datang ke rumah-rumah masyarakat. Untuk menarik sertifikat. Jadi untuk itu sahabat ATR BPN dicatat ya. Tidak ada dari BPN yang akan datang ke rumah-rumah sahabat ATR BPN untuk menarik sertifikat. Seperti itu ya Pak Virgo. Kalau ada yang datang narik-narikin pasti bukan ATR BPN. Bukan sebetulnya. Lapor polisi. Lapor polisi. Ngapain loh datang-datang. Saya kira sudah cukup obrolan kita siang hari ini Pak Virgo. Terima kasih waktunya. Terima kasih sahabat ATR BPN. Siap. Terima kasih sahabat ATR BPN. Itu istilahnya Pak Virgo. Kita akan ketemu di materi berikutnya. Selamat siang. Ketemu lagi. Salam sehat. Jaga 3M. Salam elektronik juga. Salam elektronik. Kodenya gimana Pak? Salam elektronik. Kalau kita begini. Artinya datanya V nih. Artinya padak. Palit. Bukan Virgo ya. Oh bukan Virgo. Tapi palit. Oke. Tergantung kebutuhan. Bisa Virgo bisa palit. Oke. Siap. Terima kasih. Sama siang Pak Virgo. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.